Kita ke informasi lainnya, ratusan ribu warga Iran tumpar ruah ke jalan mengantar jenazah Presiden Ebrahim Raisi yang tewas akibat kecelakaan helikopter ke pemakaman. Informasinya mengawali kilas mancanegara. Prosesi pemakaman Presiden Iran Ebrahim Raisi berakhir pada hari Kamis waktu setempat dengan upacara pemakaman di tempat paling suci bagi Muslim Syiah di Iran, yaitu di Kota Mashal. Kota ini juga merupakan kota kelahiran Raisi. Ratusan ribu warga mengiringi upacara pemakaman Ebrahim Raisi. Raisi sebelumnya tewas bersama dengan sejumlah pejabat Iran lainnya pasca jatuhnya helikopter yang ditumpangi di perbatasan Iran dan Azerbay. Tornado kembali menghantam Amerika Serikat, negara bagian Iowa. Pura-pura anda diterjang tornado. Lima warga dilaporkan tewas tertimpa bangunan yang roboh, sementara puluhan lainnya terluka. Puluhan bangunan juga dilaporkan rusak. Pekan ini badan cuaca Amerika menerima sedikitnya 20 laporan tornado. Selain Iowa, tornado juga menerjang negara bagian Wilkinson dan Minnesota. Insiden terjadi ketika salah satu calon Presiden Meksiko berkampanye. Panggung tempatnya berkampanye runtuh dan menyebabkan sembilan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Diduga panggung roboh usai diterjang angin kencang yang terjadi selama kampanye berlangsung. Insiden ini membuat warga berhamburan. Sementara calon Presiden George Alvarez dilaporkan tidak terluka usai panggung kampanye-nya roboh.